Menteri Sosial Idrus Marham meninjau korban gempa di Kabupaten Lebak, Banten. Menurut Menteri Sosial, Presiden Joko Widodo memerintahkan bantuan diberikan langsung kepada korban gempa berupa makanan, siap saji, dan sembako. Peninjauan lokasi dan korban gempa dilakukan oleh Menteri Sosial Idrus Marham atas perintah Presiden Joko Widodo. Presiden juga menginstruksikan segera memberi bantuan kepada korban gempa. Menteri Sosial akan melakukan pedataan rumah warga yang kondisinya rusak berat. Rumah warga yang rusak berat akan dibangun dengan bantuan pemerintah. Di Kabupaten Lebak, Banten, gempa merusak rumah, puskesmas, serta sekolah. Tidak boleh ada anak bangsa yang terkena musibah, yang terkena bencana, yang tidak diurusi. Itulah pesan dan perintah Presiden kepada saya. Dan dalam rangka itulah, maka pada hari ini saya akan keliling untuk mencoba melihat. Dan tentu pada tahap awal kita akan menginventarisasi ya tentang bagaimana dampak daripada bencana ini. Dan kita minta nanti Ibu Bupati memastikan bahwa bantuan pada tahap awal ini itu dipastikan sampai kepada rakyat. Dan yang paling penting lagi nanti ada masyarakat yang memang rumahnya rusak berat, tidak bisa ditempati. Saya kira itu nanti akan dibuatkan penampungan untuk sementara. Dan tentu juga berikut ya kebutuhan-kebutuhan makanan dan lain-lain sebagai.